Masalah klasik yang selalu dialami petani, mulai terjadinya kelangkaan pupuk hingga harga pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi, membuat Satgas Pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan sidak ke sejumlah kios pupuk. Hasilnya, petugas menemukan pupuk subsidi dijual di atas HET dan pembelian tidak menggunakan KTP. Banyaknya keluhan petani di Kabupaten Probolinggo, sulitnya mencari pupuk subsidi jikapun ada harganya selangit, membuat Satgas Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggelar sidak di sejumlah kios di Kabupaten Probolinggo. Sidak dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, yang didampingi Kepala OPD terkait serta anggota TNI Polri. Hampir di semua kios yang disidak ditemukan penjualan pupuk subsidi jenis urea di atas harga eceran tertinggi yakni Rp112.500 per quintal. Saat melakukan sidak, Satgas selalu mendapat perdebatan dari penjual. Mereka berdalih, menjual sudah sesuai ketentuan. Rata-rata kios berani menjual pupuk subsidi jenis urea di kisaran Rp120.000 hingga Rp150.000 per quintal. Dengan kondisi tersebut, Satgas mengancam akan mempidanakan penjual yang menjual di atas HIT dan melakukan penimbunan. Yang pertama karena ahli fungsi, ahli fungsi tahan. Jadi awalnya yang gawe padin sebagainya ke pepaya, tapi tetap didata. Itu tugasnya PPN untuk menyebutkan, makanya PPN saya pindahkan untuk aktif. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa stok yang ada tidak terambil semua, tidak terambil semua. Tapi saya masih penasaran, akan saya cari ini. Makanya saya mau awal sudah sampaikan, di media, kepada teman-teman sudah sampaikan. Datanya tidak valid, dan ini terbukti sudah. Ternyata banyak stokan yang membuat tidak semua KTP itu, malah lebih stoknya kan. Satgas berencana akan terus melakukan sidak keratusan kiosk sekabatan Probolinggo, guna membongkar permainan harga pupuk subsidi dan kelangkaan yang sering terjadi. Dari Probolinggo, Farid Fahlevi